Sementara itu, Pemirsa Kementerian Perhubungan menekankan perlunya sinergitas berbagai pihak untuk memaksimalkan fungsi tol laut dalam mengatasi disparitas harga. Kementerian Perhubungan menilai program tol laut membutuhkan pemantauan harga dan juga sarana yang memadai. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut di Gen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Wisnu Handoko dalam keterangannya mengatakan untuk mencapai disparitas harga yang proporsional, semua aspek harus diperbaiki secara simultan oleh seluruh lembaga terkait. Menurut Wisnu, untuk menyelesaikan masalah disparitas harga, hal yang harus dilakukan, diantaranya adalah dengan memperkuat supervisi perdagangan antar pulau. Selain itu, penyelesaian masalah disparitas juga bisa dengan menerapkan digitalisasi, salah satunya dengan ekosistem logistik nasional. Wisnu menambahkan, tol laut juga terus memperbaiki layanannya. Hal tersebut dilakukan dengan memperbarui platform logistik komunikasi sistem untuk mengakomodir Peraturan Menteri Perdagangan No. 53 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut, Wisnu mengatakan terdapat jenis muatan atau barang yang boleh diangkut.